Ternyata itu suara dari masjid yang membangunkan orang sahur Pas saya lihat jam, ternyata masih jam 3 Jam 3 loh Saya heran Bantu dengan tekan petang subscribe Dan subscribe itu gratis aja geng Okelah seperti biasanya Sebelum saya mulai Saya ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video saya kali ini Agar dikurniakan limpah resiko yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya Diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujiannya hadapan Dipermudahkan setiap perjalanan pekerjaan dan urusan harian Juga dimakbulkan setiap doa dan impian kita semua insyaAllah Amin amin Okelah hari ini Azna react satu lagi video daripada channel Umar Kanan Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini Tanda dukungan kita Kali ini kita ingin melihat katanya orang Sudan ini Culture shock Kaget dia ya melihat tradisi Ramadan di Indonesia Bagaimana apa yang bikin dia shock kek gitu Yuk ikut Azra react Yuk Oke udah siap semuanya Yuk kita mulai Bismillah Pangalaman beliau berpuasa di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di Sudan makanan sahur disiapkan sebelum makan malam Atau persamaan dengan makan malam Karena di Sudan itu setelah buka puasa Orang makan malam sekitar jam 12 ke atas Oh gitu ya Sahurnya jam 4 Sedangkan di Indonesia makanan sahur disiapkan jam 3 Suatu ketika saya tidur nyenyak Dan dengar suara yang membangunkan orang untuk sahur Pas saya bangun ternyata itu suara dari masjid yang membangunkan orang sahur Pas saya lihat jam ternyata masih jam 3 Jam 3 loh Saya heran jam 3 Kenapa orang membangun sahur jam 3 Sudah itu saya dengar dari kamar sebelah Ada orang yang memasak suara panci Yang memasak begitu Setelah itu Suara panci ya Teman saya Kenapa dibangunkan sahur jam 3 Teman saya katanya Bukan sahur yang dibangunkan jam 3 Tapi makanannya yang disiapkan jam 3 Masak bangun masak gitu Sahur jam berapa Katanya sahurnya kayak biasa mungkin jam 4 Jam setengah 5 Terus langsung saya tanya Orang kalau sahur disini Memangnya makan apa Kenapa masak Dia bilang orang memasak Karena sahur di Indonesia Makan makanan berat Makan nasi ya kan kita Makanan sahur Makanan sahur di Sudan itu Namanya rugak Itu makanan Sebenarnya makanan ringan Kalau tidak ada rugak Di rumah misalnya Minum susu dengan kurma Atau minum jus Karena kebiasaan orang Sudan itu Sahur dengan sesuatu yang ringan Sedangkan di Indonesia Makan sahur itu Makanan berat seperti Nasi dan lauk pauk Terus pertama kali saya disini Masih sama kebiasaan dulu Yang di Sudan Saya sahur dengan kurma Dan susu Aduh lebih ringan ya Ceramah subuh Ceramah subuh Di Sudan Orang kalau sudah sholat subuh Langsung pulang Sedangkan di Indonesia Setelah sholat subuh Saya duduk Eh malah ada orang naik di mimbar Saya kira kenapa ya Ada apa pagi-pagi ini Langsung mulai ceramah Mulai menceramah orang Menceramah orang ya Ceramah agama gitu Saya kira mungkin satu hari saja Atau hari itu saja Langsung saya tanya teman lagi Teman saya bilang Ya betul Setiap Setiap hari di Ramadhan Setelah Sholat subuh Tetap ada ceramah Masya Allah Itu kebiasaan disini Oh disitu saya heran Oh ternyata ada ceramah ya Oh hal bagus sih Ada ceramah Hal bagus Aktifitas sehari-hari Itu betul sehari-hari Pertama kali saya di Indonesia Aktifitas sehari-hari Seperti biasa Orang kalau ada sekolah Pergi sekolah jam 7 Kalau ada kerja Pergi pagi-pagi Seperti biasa Sedangkan di Sudan Agak mundur begitu Jam aktivitasnya Mungkin kalau sekolah Jam 8 Atau jam 9 Orang baru pergi sekolah Atau pergi kerja Terus Waktu itu Pertama kali saya di Indonesia Waktu kuliah Ada jadwal pagi Saya Merasa sangat susah Untuk menghadiri Kuliah jam segitu Karena biasanya Di Sudan enggak ya Waktu kuliahan Di Sudan Makanya saya merasa Berat Susah begitu Dilewatkan waktunya Tapi setelah itu Ya sudah terbiasa saja Warung makan Di siang Ramadan Warung makan di siang Ramadan Kan ada dua macam Ada warung yang buka Memang Ada warung yang tutup Sekalian tutup Terus Dari pemerintah Sendiri Tidak ada larangan Untuk membuka warung Dan warung makan Yang terbuka Biasanya ditutup Dengan terpal Untuk menghormati Orang yang berasa Tirai gitu ya Dan orang yang tidak puasa juga Sedangkan di Indonesia Ada restoran Buka dari pagi Ada restoran Yang memang tidak buka Kecuali jam Tiga ke atas Terus Yang buka dari pagi itu Buka Dan makanannya Di depan saja Ya Saya heran Masa makanannya di depan Begitu disimpan Tidak ditutup Tidak dihalang Dengan sesuatu Setahu saya Kalau pemerintah disini Tidak menganjurkan Untuk buka Restoran Atau warung makan Sebelum jam 3 Biasanya Dan anjurannya Buka Setelah jam 3 Terus Karena saya Tidak puasa Sakit itu hari Di pertama kali Ramadhan saya disini Pergi beli makan Di restoran Wah Saya heran Restorannya buka Tidak tertutup Tidak ada terpalnya Kayak yang di Sudan Dan pas saya masuk Saya merasa Tidak enak Begitu Karena saya makan Pasti banyak yang puasa lewat Jadi saya merasa Tidak enak Dan Aneh Begitu Tapi Alhamdulillah Sudah terbiasa saja Dengan itu Dan tidak apa-apa Kalau ada restoran Yang buka sekarang Sudah terbiasa dia Buka puasa Dan budaya takjin Di Sudan Orang buka puasa Dengan kurma Atau Kalau tidak ada kurma Buka puasa Dengan air Setelah itu Langsung makan Makanan berat Dan sholat Sedangkan Di Indonesia Buka puasa Dengan Kue Atau Orang Atau Esteler Atau Esteler Begitu Orang buka puasa Dingin-dingin Pertamanya Saya masih Dengan kebiasaan Sudan Buka puasa saja Dengan kurma Dan air Saya pernah diajak Buka puasa Di salah satu meskid Dengan teman Disitu saya baru tahu Orang Indonesia Buka puasa Dengan esteler Es buah Dan lain-lain Karena Pas saya datang Duduk Sudah azan Dibagi-bagi Esteler Kayak di gelas Begitu Dibagi-bagi Terus buka puasa Orang Setelah itu Langsung sholat Wah Saya tidak bisa sholat Karena Saya biasanya Langsung makan Masih lapar Rasanya Jadi Saya sholat Masih lapar Nasi dibungkus Saya juga heran Karena Katanya Buka puasa bersama Buka puasa bersama Di Sudan itu Ya Di satu tempat Orang makan Terus bersamaan Di satu nampan Tidak pisah-pisah Tidak dikasih Setiap orang Bungkus Begitu Jadi pas saya Ambil bungkusnya Saya merasa Tidak enak Tidak bisa makan sendiri Karena biasanya Tidak makan sendiri Kalau misalnya Buka bersama Jadi Awalnya malu sih Malu Karena kebiasaan Di sana Malu kalau orang Makan sendiri Tapi setelah itu Ya Makan saja Karena lapar Jadi tetap makan Tidak bisa ditunda Kapan saja Tidak bisa ditunda lagi ya Buka puasa Bersama Di luar rumah Di Sudan Buka puasa Bersama Biasanya depan rumah Di Tikar-tikar Di depan rumah Dipasang tikar Terus keluarga yang dekat Atau tetangga-tetangga yang Buka puasa di luar rumah Mereka gabung Untuk buka bersama Di tikar itu Tikar itu Namanya Birish Khusus untuk laki-laki Perempuan tidak boleh Buka puasa Di luar Sama laki-laki Jadi Laki-laki di luar Perempuan Di dalam rumah Dan orang Sudan Jarang yang buka puasa Di luar Seperti Di restoran Di tempat umum Jarang Sedangkan orang Indonesia Buka puasa bersama Di luar rumah Seperti Di masjid Di pantai Dan lain-lain Saya tahu itu Karena Pernah saya Diajak Buka puasa bersama Di sebuah Restoran Saya heran Wah Orang buka puasa Di restoran Jadi Pas saya pergi Ternyata Buka puasanya Campur Laki-laki Dengan perempuan Tidak pisah Laki-laki sendiri Perempuan sendiri Oh beda Ada di Sudan Dan di Indonesia Biasa saja Wah Saya heran Saya merasa aneh sih Dan susah Tapi setelah itu Sudah sering dipanggil Sama teman-teman Buka puasa Bersama Di masjid Atau di tempat lain Ada juga Ada di sini Di masjid Buka puasa Bersama di masjid Seperti yang Saya dengar Dari teman saya Dia bilang Rumah-rumah Yang dekat masjid Itu ada gilirannya Setiap tiga rumah Harus membawa makanan Untuk buka puasa Di masjid Itu tiga rumah Tanggung Untuk membawa Makanan buka puasa Untuk orang Bagus kan Sedangkan Buka puasa Di masjid Itu Seperti Yang Di depan rumah Tidak ada giliran Tidak ada apa Jadi orang saja Yang tinggal dekat masjid Langsung bawa makanannya Seperti biasa Datang Ada-ada di Sudan Dan kalau orang lewat Di situ Terus sudah azan Belum sampai di rumahnya Harus dia singgah Buka puasa di situ Dan orang yang punya tempat Berusaha keras Untuk Dibuka di tempatnya Karena Ada pahalanya Dan budayanya Sudah budaya lama Sama begitu Pasti mahasiswa yang sudah Kuliah di Sudan Tahu Tentang hal itu Yang sudah pernah begitu Coba Berikan Pengalamannya Di kolom komentar Dan bagaimana rasanya Buka puasa Di depan rumah Atau di jalan saja Cerama Sebelum Salat Taraweeh Dan kotak aman Ramadhan pertama Saya disini Setelah buka puasa Saya pergi masjid Untuk Salat Aisyah Dan Taraweeh Setelah Salat Aisyah Saya duduk Ada juga Orang yang naik Di mimbar Itu orang yang naik Di mimbar Ternyata pembawa cerama Wah Cerama lagi Saya merasa aneh Ada cerama juga Ada cerama juga Tanya Sedangkan di Sudan Kalau orang sudah Salat Aisyah Langsung Salat Taraweeh Makanya saya heran Terus Ya saya dengarkan saja Itu hari saya dengarkan saja Setelah itu Ada orang yang membawa Sesuatu di depan saya Apa itu Apa itu Ternyata itu kotak amal Itu kotak amal Buat yang mau infak Kasih uangnya Untuk orang yang itu Atau biasanya Ada kotak amal Yang dioper Saya merasa sangat aneh Ada cerama Terus Ada kotak amal Ya Gimana itu Di situ Baru saya tahu Bahwa di Indonesia Setelah Salat Aisyah Tidak langsung Orang Salat Taraweeh Tapi ada cerama Di cerama itu Ada kotak amal Aneh sih Tapi Ya bagus Bagus lah Bagus katanya Makanan malam dan tidur Makanan malam dan tidur Di Sudan Orang makan malam jam 12 Ke atas Makan malam gak jam 12 ya Sedangkan di Indonesia Orang tidak makan malam Langsung jam 10 11 Orang sudah tidur Tapi saya Pertamanya juga disini Tidak langsung tidur Tetap makan malam disini Baru sekarang Mungkin baru Ramadhan ini 2021 Saya Tidak makan malam Tapi Sahurnya dengan Makanan berat Sepertinya Saya sudah jadi orang Indonesia Nah kan Sudah jadi Indonesia dia Sampai disini Selesai culture shock Yang saya hadapi Di Indonesia Saat bulan Ramadhan Mohon maaf Kalau ada kesalahan bahasa Karena saya bukan Orang Indonesia Kemungkinan ada Kesalahan Jadi Mohon maaf Untuk video selanjutnya Tulis di komentar Mau video tentang apa Syukran lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikongsikan bersama kita oleh Omar Khanan iaitu orang Sudan yang lagi kuliah di Indonesia dan merasakan bagaimana pengalaman berpuasa ataupun menyambut Ramadan bedanya antara orang-orang masyarakat di Indonesia dan juga cara masyarakatnya di Sudan dan ternyata katanya dia memang shock berat kerana memang jauh bedanya katanya kan dan waktu buka puasanya waktu makan malamnya juga itu beda banget waktu makannya itu 12 malam kita ukur 12 malam itu udah tidur kita ya kan udah tidur dan mereka baru makan malam gitu dan mereka kalau lagi sahuran itu kalau di Sudan itu makannya ringan-ringan gitu kurma sama air susu gitu udah kan kalau kita kalau sahur itu makan yang berat nasinya, lauknya, sambalnya gitu kan rupunya lagi itu adalah perbezaan yang dirasakan oleh Omar Khanan dan bagaimana merasakan kalau udah solat terawih itu ada sebelum terawih itu ada ceramahnya begitu juga dengan selepas solat subuh ada ceramahnya juga dan itu antara yang dikatakan di Sudan tidak ada kayak gitu dan dinyatakan juga kalau beberapa tadi hal yang as menarik untuk as highlight kan disini yalah bagaimana kata kalau makan buka puasa di luar rumah itu maksudnya kalau di Sudan itu dia benar di luar rumah betul-betul di luar rumahnya dibentangkan tikar dan dibawakan disediakan makanan yang didatangi oleh saudara-saudara-saudara terdekat kalau kita itu kalau makan buka puasa di luar itu maksudnya di restoran gitu kan di warung gitu kan berbuka barang kam teman-teman dan sebagainya beda sama-sama dengan orang Sudan jarang buat mereka itu buka puasa kalau di restoran tidak berlaku kayak gitu dan itu adalah antara yang dinyatakan oleh Omar Khanan tentang perbezaan apapun video ini walaupun beliau menceritakan apakah bedanya Indonesia dan Sudan jadi kita ini yang nonton jadi belajar kalau bagaimana budayanya di Sudan kita enggak tahu kayak gitu kan dan kemeriahannya itu beda dan sambutannya juga beda kerana adat dan budaya juga itu berbeda dan sesungguhnya orang yang merantau untuk belajar untuk kuliahan untuk bekerja ke negara lain pasti akan belajar sesuatu dari sesebuah negara yang mereka kunjungi tersebut Masya Allah kita doakan agar Omar Khanan terus betah ya berada di Indonesia dan terus sukses di kedepannya InsyaAllah Okelah sampai di sini dulu video reaction last untuk kali ini pada kalian yang nonton bareng dengan Asambah habis video ini jutaan Terima kasih telah menonton lagi Sampai kita ketemu lagi di lain videonya InsyaAllah selamat berpuasa semuanya Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax